Baik, terima kasih. Puji syukur kehadir Allah SWT atas nikmat hidup yang telah diberikan, sehingga hari ini kita bisa kembali berjumpa dan bergabung di acara Religi Pagi Radio RRI Pro 1SN 91. Salawat serta salam, semoga tercurah imbahkan kepada tunjungan Nabi Besar Muhammad SAW. Terima kasih Mbak Dina atas suatunya yang diberikan. Pendengar Radio RRI Pro 1SN 91.1 yang dirahmati Allah SWT. Peran orang tua bukan hanya melahirkan seorang anak, tetapi juga menjadi garda terdepan dalam melawan bunuh diri terhadap semaja. Dengan cinta yang tak terhingga, orang tua menawarkan pegangan tangan yang erat pada anak-anak mereka yang terjatuh. Orang tua adalah penonton bijaksana yang membimbing remaja melintasi kegelapan. Dengan kehadiran mereka yang penokasi, mereka menawarkan cahaya yang tak pernah padam, mencegah bunuh diri dan membimbing menuju kehidupan yang berarti. Tema pagi ini adalah Peran Orang Tua Dalam Mencegah Bunuh Diri Pada Remaja. Pendengar Radio RRI Pro 1SN 91.1 yang dirahmati Allah SWT. Belakangan ini di Yogyakarta kita mendengar kasus belajar bunuh diri. Dan tentu beberapa kasus lain di Indonesia di mana seorang remaja mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Tentu selain agama yang bisa menjadi benteng bagi remaja untuk mencegah bunuh diri, keluarga dan orang tua menjadi fondasi untuk mendidik dan mendampingi para remaja untuk mencintai hidupnya. Dan tentu kuat menghadapi segala cobaan dalam hidup. Keluarga atau orang tua perlu beka tentunya untuk merespon tanda-tanda apabila anaknya akan bunuh diri. Misal, ada seorang anak mengupdate status di WA ataupun di media sosial, keinginan untuk bunuh diri, maka orang tua harus dengan sigap untuk menanggul anginya. Orang tua juga harus memperhatikan kebutuhan psikologis orang anak. Di samping juga tentu kebutuhan akan makan dan kebutuhan lain sehari-hari. Anak perlu sering diajak berdiskusi, menghabiskan waktu bersama-sama untuk beribadah. Kemudian juga tentu anak butuh juga diapresiasi atas kemampuan yang dimiliki. Ada banyak pemicu yang membuat orang remaja melakukan percobaan bunuh diri. Misal, terkait karena kesehatan mentalnya, kualitas hidup, atau hubungan dengan orang-orang di sekitar yang kurang baik. Bahkan bisa jadi juga pemicunya adalah keluarga sendiri. Maka penting bagi orang tua untuk selalu menunjukkan rasa cintanya kepada setiap anak yang dimilikinya. Pendengar Radio RRI Pro 1 SM, 91,1 yang dirahmati Allah SWT. Faktor lain yang memicu seorang bunuh diri bisa saja karena depresi, atau mengalami sakit yang serius, atau membuat kesalahan yang besar, ataupun juga permusuhan dengan teman-temannya, Atau punya konsep diri yang negatif, hanya melihat sisi kelemahannya tanpa melihat potensi yang dimilikinya. Maka orang tua juga penting menciptakan kebersamaan atau keterikatan antara orang tua dengan anaknya. Maka orang tua butuh melatih anaknya untuk terbuka, bercerita ketika menghadapi permasalahan. Orang tua selalu juga membuka tangan selebar-lebarnya untuk bisa dimintai pertolongan oleh anak-anaknya. Akar bunuh diri yang lain bisa dari individu yang mentalnya lemah dan memiliki cara pandang yang salah tentang hidup. Atau bisa jadi faktor keluarga yang tidak memiliki waktu untuk memberikan perhatian kepada anak-anaknya, karena terlalu sibuk bekerja. Faktor pendidikan juga bisa saja menjadi di mana anak tidak dibuat kepribadiannya atau karakternya yang kuat, tapi misal hanya fokus kepada kecerdasan kognitif. Dan yang lebih-lebih adalah faktor yang lain bisa saja masyarakat sudah tidak peduli dengan tetangga atau lingkungan sekitar. Maka kemudian bagaimana Islam memandang bunuh diri? Tentu Islam melarang bunuh diri. Bunuh diri dalam Islam termasuk ke dalam dosa besar. Allah berfirman dalam Quran Surat An-Nisa 29 A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajim Ya ayyuhal ladzina amanu la ta'kulu amwalakum baynakum bilbatili illa antakuna tijaratan antaradim minkum Wa la ta'kulu amfusakum innallaha ka'anabikum rahimah Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil atau tidak benar, kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah maha penyayang padamu. Ini Allah merintahkan kepada manusia, seorang muslim, janganlah kamu membunuh dirimu. Maka dengan keras Islam melarang orang untuk bunuh diri. Dalam Quran surat An-Nisa, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman juga, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَمَيَّفْ عَزَلِكَ أُطْوَانًا وَدُلْمًا فَسَوْفَ نُسْلِهِ نَارَوْ وَكَانَ زَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرَوْ Artinya, siapa yang berbuat demikian dengan cara melanggar aturan dan berbuat zalim setelah kami masukkan dia ke dalam neraka, yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Jadi, hukuman bagi orang yang bunuh diri dengan sengaja, maka adalah hukumannya neraka begitu. Ini yang harus kita ikuti. Karena memang sudah ada dalam Al-Quran Allah berfirman. Jadi, kita sebagai orang Islam harus mengikutinya. Dalam sebuah hadis juga, Nabi Muhammad juga bersabda, barang siapa yang bersumpah, dusta, atau pengamah agama selain Islam, maka dia seperti apa yang diucapannya. Barang siapa yang membunuh dirinya dengan sesuatu, maka dia akan disiksa dengan benda tersebut di neraka jahannam. Melakna seorang mu'min sama seperti membunuhnya, barang siapa yang menuduh seorang mu'min sebagai kafir, maka dia seperti telah membunuhnya. Maka, beberapa solusi yang bisa kita ambil untuk mencegah bunuh diri sebagai orang Islam, yang pertama, terutama untuk keluarga, menguatkan akidah anak. Anak perlu dididik dengan akidah yang kuat. Anak perlu diberikan pemahaman yang benar, bahwa Islam tidak membenarkan bunuh diri. Bunuh diri dalam Islam termasuk dosa besar, seperti dalam firman Allah, bahwa bisa dimasukkan ke dalam api neraka kalaupun bunuh diri dengan sengaja. Ketika menghadapi persoalan, anak butuh diajarkan untuk selalu mendekat dan minta pertolongan kepada Allah SWT. Orang tua perlu memberikan nilai-nilai Islam yang kuat, seperti bagaimana harus bersikap sabar dalam hidup dan selalu berharap kepada Allah SWT. Jika apapun yang dihadapi, InsyaAllah Allah selalu akan bersamanya dan selalu kita mendekat kepada Allah SWT. Dan kemudian ketika punya persoalan, kemudian malah kita menjauh. Solusi yang kedua adalah sebagai orang tua, anak perlu belajar atau diajarkan Islam yang mendalam, memahami Islam dengan seutuhnya. Islam diajarkan sebagai pegangan hidup anak. Anak diberikan pemahaman bahwa masalah yang muncul dalam kehidupan adalah bagian dari sebuah ujian dari Allah. Allah menguji hambanya tentu dengan sesuai kemampuannya. Sehingga anak percaya diri untuk bisa keluar dari masalahnya dengan selalu meminta pertolongan Allah SWT. Anak diajarkan selalu berdoa kepada Allah. Berzikir serta beribadah mendekatkan diri kepada Allah. Anak diajarkan bahwa Allah Maha Besar, Maha Sabar, dan Maha Penolong yang selalu hadir dalam hidupnya. Allah juga berfirman, A'udzubillahiminasyaitanirrojimin La yukallifu Allah nafsan illa usaha. Laha ma kasabat, Wa alayha ma kasabat. Rabbana la tuakitna Rabbana wala tahmil alayna Isran kama hamaltahu Ala al-lazina min kubli na Rabbana wala tuhammilna Ma ala tafata lana bih Wa'fwana gawfir lana warahamna Allah tidak membebani seseorang Kecuali menurut kesanggupannya Baginya ada sesuatu pahala Dari kebajikan yang diusahakannya Dan terhadapnya ada pula Suatu siksa atas kejahatan Yang diperbuatannya Mereka berdoa Wahai Tuhan kami Janganlah engkau hukum kami Jika kami lupa dan kami salah Wahai Tuhan kami Janganlah engkau bebani kami Dengan rebuan yang berat Sebagaimana engkau bankang Kepada orang-orang sebelum kami Wahai Tuhan kami Janganlah engkau buktikulkan Kepada kami Apa yang tidak sanggup kami Pemikulnya Maafkanlah kami Empunilah kami Dan rahmatilah kami Engkau lah pelindung kami Maka tolonglah kami Dalam menghadapi kaum kalian Nah disini pesannya adalah Bahwa Allah tidak akan memberikan Ujian Kecuali Sesuai kemampuan seorang Maka kita selalu Berdoa kepada Allah Untuk diberikan jalan keluar Yang lain adalah Peran orang tua Dalam mencegah penuh diri Terhadap remaja adalah Perlu selalu Diajarkan untuk Instrospeksi diri Orang tua ketika Atau orang ketika Menghadapi kesulitan Ia selalu bisa melihat Bahwa ada Lebih banyak orang Yang lebih Mengalami kesulitan Maka Orang tua Dapat Berperan Menanamkan Sikap selalu Bersyukur Kepada Anak-anaknya Allah juga Berfirman Dalam surah 26 Artinya Allah melapangkan Rizki bagi Siapa yang Dia akan hendaki Dan menyempitkan Bagi siapa yang Dibendakinya Mereka bergembira Dengan kehidupan dunia Padahal kehidupan dunia Dibandingkan akhirat Hanyalah Kesenangan yang sedikit Jadi Hidup di dunia ini Sementara saja Maka kita gunakan Dengan sebaik mungkin Agar kelas di akhirat Kita mendapatkan Tempat yang terbaik Apa yang telah diberikan Oleh Allah Dan dijanjikan oleh Allah SWT Yang terakhir Sebagai pemantik Peran yang Bisa diberikan Orang tua Adalah Bagaimana Orang tua Selalu terbuka Kepada Anaknya Jadi Orang tua Tidak Orang tua Perlu menciptakan Lingkungan keluarga Yang terbuka Dan aman Untuk Anaknya Sehingga Anak-anak Bila ingin Bercerita terkait Hal apapun Tanpa Tanpa Rasa takut Dan Merasa Tentu Nyaman Ketika Harus Bercerita Orang tua Perlu Memberikan Perhatian Membangun Kepercayaan Tidak Mudah Menghakimi Anak-anaknya Sehingga Anak Tidak Merasa Tertekan Ketika Akan Berkomunikasi Atau curhat Terhadap Orang tuanya Itulah Kira-kira Sebagai Pemantik Pada kesempatan Kali ini Terkait Peran Orang tua Dalam Mencegah Bunuh diri Pada Remaja Semoga Keluarga Kita Bisa Dijauhkan Dari Kasus Bunuh diri Pada Anak-anak S Ing �ह Barger Barger Bom Bisa Terima kasih.